Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya Dan dihindarkan dari segala marah bahaya Amin Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan Sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Istri Ketiga Melanjutkan dari part kemarin Oke seperti biasa sebelum keceritanya Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan bisa subscribe dulu Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri Yang akan selalu meributkan hati kalian Dan jangan lupa juga untuk share and like Agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian Oke terima kasih Nso Just try keep up with me Ia membuka aplikasi chat Ingin mengirimkan pesan untuk Rama Mungkin Rama sudah tidur Tapi tak apa Pasti akan dibuka Rama saat hajud nanti Hai Sudah tidur ya Semoga lelap tidurmu Tidurku pasti akan lelap karena tadi sudah melihat wajahmu Lalu Teguh tersenyum dan meletakkan ponsel di sebelah bantal Ia bersiap memenjamkan mata Tapi baru sedetik matanya menutup Ada pesan masuk Teguh segera membuka kembali kedua matanya dengan penuh harap Dan bergegas meraih ponsel Dan benar saja Senyum terkembang di bibir Teguh Ada balasan dari Rama Hai Aku belum tidur kak Teguh segera membalas Kau belum tidur Gak bisa tidur Sama Aku kangen Sama Bisa telepon Rama Gak bisa Takut ayah dan mama terbangun nanti Oh ya sudah Di apotek bisa aku telepon gak? Gak yakin kak Aku sibuk banget Maklum apotek besar Tapi nanti kalau ada waktu senggang Aku kabarin ya Oke Yaudah kamu bubuk ya Katiku juga Selamat bubuk Selamat bubuk juga sayang Teguh melihat Rama telah membaca Tapi tak lagi membalas Tak lagi online Gadis kesayangannya pasti sedang tersenyum disana Rama tak pernah membalas ucapan sayang Malu katanya Tapi rasa malu kekasihnya itulah yang membuat teguh semakin sayang Ia yakin Rama tak akan mungkin bisa bergenit-genit dengan siapapun Bahkan dengan dirinya saja Rama sangat malu Walau begitu beberapa waktu belakangan Jarak diantara mereka membuat teguh merasa seperti orang parno Mereka tak lagi membahas tentang harapan mereka untuk menikah Seakan pernikahan kini menjadi hal tabu untuk mereka angkat Tuntutan ayah Rama dan keinginan ibu teguh begitu bertolak belakang Andai teguh tidak cukup lama mengenal ayah Rama Ia pasti sudah mengira Rama akan dijodohkan dengan pria lain Tapi teguh tahu betul Ayah Rama bukan hanya lelaki yang memegang prinsip Tapi juga sangat menyayangi Rama Ia pasti menginginkan apa yang Rama inginkan Dan teguh cukup optimis Yang Rama inginkan adalah dirinya Hanya saja perasanya kian hari kian tak tenang Ia takut kehilangan Rama Hari-hari Rama di apotek semakin menyembuhkan Bahkan istirahat pun ia hanya sempat makan Solat tanpa doa panjang Sehingga jangan kan melakukan sambungan telepon dengan teguh Mengirimkan pesan saja kadang tak sempat Lo ngerti gak sih? Banyak pelanggan Mana banyak juga yang telepon Jangan kelamaan dong makanya Gue kan juga harus bantu Bu Yana di belakang Yang efektif dong eh Rama hanya bisa mengangguk dan meminta maaf Jika Andi sudah mengomel panjang lebar begitu Bu Yana yang sakitan Tak bisa membela Rama Hanya sesekali mengingatkan Andi Udah Andi saya bisa handle sendiri di belakang Rama kan juga perlu makan Harus solat Tapi kemudian Andi lebih panjang lagi balasannya mengocok tentang job deskku Tanggung jawab kerjasama Dan banyak lagi Yang lebih sering tak ku dengarkan Karena ku biarkan saja suaranya masuk kuping kanan keluar kuping kiri Tanpa ku biarkan otak ini mencerna Kata Bu Yana Andi sebenarnya kesal dengan Bu Yana Karena jika Bu Yana jadi mengundurkan diri Maka dialah yang akan diangkat menjadi kepala poting ini Tapi Bu Yana masih terus bekerja Sehingga jabatan itu batal diserahkan kepadanya Dan sepertinya ia melampiaskannya kepada Rama Dengan heran Rama bertanya Mengapa Bu Yana tak menegurnya Karena Rama juga merasa ada sikap Andi yang agak kurang ngajar kepada Bu Yana Bu Yana tersenyum pedih Dia sahabat istri Pak Bram Pegawai yang kamu gantikan Tia Pernah sedikit melawan Andi tuh sih Tia Entah bagaimana dengan pengaruhnya Tia dipecat Rama terkesiap Menyadari pengaruh Andi besar juga di apotek itu Rama semakin yakin Ia harus berhati-hati kepada Andi Rama kembali ke konter Merapikan beberapa obat dan alat kesehatan Sepertinya tadi ada pelanggan yang menanyakan tentang termometer Karena semua jenis termometer tersedia disana Tersebar di meja konter Dan tak dirapikan kembali ke tempatnya Tak apa Pikir Rama sudah biasa Posisi obat-obatan juga tak tertata rapi di lemari display Seakan Andi sengaja melakukannya Tapi Rama mengingatkan diri agar tidak seulsun Ketika itu terdengar suara telpon Sambil merapikan lemari display Rama menjawab telpon Ya halo selamat siang Ternyata di ujung sana terdengar suara seorang ibu tua pelanggan apotek Ia ingin membeli strip glukosa untuk glukometer Alat tes gula darah miliknya Ada book stripnya Ibu punya yang merek dan tipe apa Si ibu kesulitan karena ia tak paham Karena memang ada beberapa jenis Biasanya yang membelikan adalah anaknya Rama memandu dengan sabar agar si ibu melihat gedus glukometernya Pada saat yang sama Bramantia membuka pintu dan masuk apotek Rama sedang fokus menjawab telpon sambil membelakangi pintu Karena ia harus menghadapi kelemari display Tempat berbagai alat tes gula darah berada Sehingga ia tak menyadari kedatangan Bramantia Bramantia memerhatikan Rama Yang dengan sabar memandu si ibu Terkadang tertawa kecil untuk menghibur si ibu yang masih bingung Asal merk dan tipenya ibu bisa lihat di wadah stripnya ibu Rama terdiam menyemak ucapan si ibu Lalu tertawa kecil lagi Oh gak kelihatan karena ibu belum pakai kacamata Oke gak apa-apa ibu saya tunggu Silahkan diambil dulu kacamatanya Rama tersenyum dan berbalik dan ia terkesiap Di hadapannya telah berdiri Bramantia yang juga tersenyum Bahkan sangat lebar Rama mengangguk sopan Bramantia membalas sanggukan Rama Lalu menuju ke ruangan belakang Bertanya tanpa suara apakah buian ada Rama mengangguk seraya menutup gagang telepon Ada pak Bramantia mengacungkan ibu jari Lalu masuk ke ruangan belakang Rahman mengembuskan nafas lega Seakan sejak tadi ia menanapas Dan baru bisa melepaskannya setelah Bramantia berlalu Lalu terdengar suara si ibu tadi lagi Dek Saya sudah bisa menyebutkan merk dan tipenya Rama tersenyum Alhamdulillah Silakan bu Memang selain pelanggan yang datang apotek ini juga mulai pesanan via telepon Bagi mereka yang telah terdaftar sebagai anggota Sangat membantu terutama bagi pemula yang ingin membeli Namun tak bisa datang langsung ke apotek Karena tidak ada anggota keluarga yang bisa mengantar Rama kadang iba Tak jarang pelanggan apotek ini yang memang rata-rata sudah berusia lanjut dan tinggal sendiri Tak hanya menelpon untuk memesan obat Atau alat kesehatan Tapi juga sekaligus menyepatkan diri mengobrol dengan Rama Untuk mengusir sepi Saat Rama selesai menjawab telepon dari si ibu dan mempersiapkan pesanannya Mira Pegawai lain apotek yang bertugas shift berikut muncul Jadi Rama dan Mira memiliki waktu kerja masing-masing 8 jam Dari jam 8 pagi hingga jam 3 sore Dan dari jam 1 siang hingga 9 malam Mereka bergantian mengisi shift 5 hari sekali Mereka libur seminggu sekali Bergantian dari Sabtu dan Minggu Ketika itu juga muncul Andi dari ruangan belakang Rama Dipanggil Pak Bram Saya Tanya Rama tak heran Iya udah cepat gak usah kayak prinses Mira menggeleng-geleng melihat olah Andi Rama hanya tersenyum sambil mengangkat bau Titip ya Mir Ujar Rama Lalu segera memasuki ruangan belakang apotek Tak ingin bos besarnya menunggu lama Tampak Bramantia duduk berataban dengan Bu Yana Andi berdiri di salah satu sudut Di sana memang hanya ada tiga kursi Bramantia menuju kursi kosong di sebelah Bu Yana Duduk Rama Rama patuh duduk Sambil mengangguk sopan ke Bramantia Iya Pak, terima kasih Ada apa ya Pak? Kata Pak Andi, Bapak panggil saya Iya Saya barusan mempelajari CV kamu bersama Bu Yana dan Andi Pengalaman kamu banyak juga ya Kata Bu Yana, atasan kamu di tempat kerja yang lama Juga memberi rekomendasi yang baik Dan saya lihat nilai kamu saat sekolah sangat bagus Harusnya kamu kuliah Agar bisa jadi apoteker Gak hanya ngasih seni kayak gini Iya Iya Pak Maunya gitu Tapi saya gak ada biaya Pak Rama menjawab dengan jujur apa adanya Tanpa rasa malu Iya, iya, iya Saya paham Tapi kalau biayanya ada Mau kan kuliah? Insya Allah mau Pak Bramantia manggut-manggut senang Saya berencana buka cabang baru di wilayah Persada Dan saya butuh orang yang bisa dipercaya untuk melolak cabang tersebut Saya dengar dari Bu Yana Kamu punya kemampuan manajerial yang baik Dan saya perhatikan kamu juga customer oriented Sejalan dengan visi apotek saya Kalau kamu saya tunjuk untuk mengelola cabang Persada Mau? Rama membelak tak percaya Saya Pak? Iya Nanti tetap apotekernya kepala cabangnya Bu Yana Tapi pengelolaan di kamu Tentu dengan pengelasan Bu Yana Awalnya saya ingin menunjukkan Andi Tapi Andi dibutuhkan disini Agar jika Bu Yana sedang kurang sehat Andi bisa mengambil alih Kamu juga disana begitu Kamu sanggup? Rama menoleh ke Bu Yana Bu Yana tersenyum dan mengaguk pelan Saya akan menyuruh Rama menyanggupi Tapi Rama justru merasa tak nyaman dan refleks menoleh ke Andi Andi pura-pura tak melihat ke arahnya Menunduk Walau begitu Rama dapat melihat kekesalan dirawat lelaki itu Pak Boleh saya pikir lebih dulu Karena daerah Persada agak jauh dari rumah saya Rama Tia tersenyum Kalau kamu ingin maju Jarak sebaiknya jangan jadi penghalang Saya lihat kamu punya potensi Gaji kamu disana juga nantinya bisa kamu gunakan untuk biaya kuliah Kamu saya beri waktu satu hari untuk sholat istihorah Besok kasih jawaban ke saya Rama Tia berdiri Bu Yana dan Rama ikut berdiri Seharus ke japang baru Mudah-mudahan besok kamu sudah ngasih kabar gembira Sehingga minggu depan kamu bisa langsung mulai disana Lalu Brahma entah pergi dengan diantar Bu Yana keluar Sementara Rama masih terbengong tak percaya Andi mendengus di sebelah Rama Pakai pelet apa sih bikin Pak Bram kasih jabatan setinggi itu Sama lulusan SMK rendahan kayak lo Jangan-jangan lo diam-diam gpedia ya Pak Bram gak biasanya gampang percaya sama orang Harusnya itu jabatan buat gue Tapi gara-gara lo Gue harus stuck disini sama Bu Yana Pipi Rama sontak terasa panas Matanya seakan berair Hatinya beristikfar Laki-laki di sebelahnya ini tampaknya memang sudah menganggapnya musuh Rama memilih diam Pesan dari ayahnya jika kamu dizolimi lebih baik diam Lain jika yang dizolimi adalah agama Tuhan atau nabimu Belalah Permisi Pak Hanya itu suara yang keluar dari mulut Rama Sambil bergegas pergi dari sana Reaksi Andi tak penting baginya Sehingga ia tak menulai lagi Menutup pintu di belakangnya dan melangkah menuju konter sembari menantangis Di balik konter ia dapat melihat di luar Bu Yana Tampak masih berbincang di dekat mobil Bramantia Rama memandangi pas sebesarnya itu bertanya-tanya Apa yang membuat laki tersebut memberi kepercayaan sebesar itu Untuknya Padahal ia baru saja bekerja disini Terlebih ia teringat ucapan Andi tentang Bramantia Yang tak mudah percaya kepada orang lain Kenapa justru ia yang dipilih untuk mengelola cabang baru tersebut Di sisi lain Lena masih kesal Penolakan Bramantia atas pembelian tanah yang sudah ia incar sejak lama Bahkan sudah sempat ia bicarakan dengan temannya Broker tanah itu Membuatnya tak bisa tidur berhari-hari Ia harus mencari cara agar tanah itu menjadi miliknya Sempat terfikir Untuk menggunakan Najla Dan hatinya yang mudah iba Sehingga Najla mau membantunya membujuk Bramantia Tapi belakangan Najla kerap menghadiri pengajian dengan tetangga di komplek Tempat Lena dan Najla tinggal Ada saja Najla tiba-tiba kecoplosan cerita kepada para tetangga itu Nama Lena akan semakin tercoreng Lena pusing bukan kepala Ia menelpon Adi Untuk meminta saran Laki satu itu kadang punya otak yang cukup encer Untuk bisa menularkan ide-ide atas hal-hal semacam ini Lena mengambil ponselnya untuk menelpon Andi sahabatnya sejak lama Di apotek Andi tampak sedang cembrut kesal Keputusan Bramantia tadi membuat bad mood Bagaimana bisa Lena tidak mengatakan apapun kepada Bramantia Berkali-kali ia bilang ke Lena Tolong bikin Bramantia promosikan dirinya Untuk karir yang lebih baik di jejaring apotek Bramantia Tapi apa Hingga sekarang ia masih saja menjadi asisten Bu Yana yang penyakitan Ponselnya yang terdedak di meja tiba-tiba bergetar Andi menoleh dan mengernyit Di layar tampak nama Lena Dengan tak semangat ia menjawab telpon dari istri kedua posnya itu Halo Hidih Galak banget itu suara kenapa Lagi bete bos Hehehe Lena terkekeh menggoda Andi Dengan kesal Andi sebentar beranjut di ruang peracikan Sebentar Bu Yana tak boleh tahu ia sedang menelpon Lena Semua tahu ia berteman dengan Lena Tapi ia tak ingin menjelas kedekatan mereka Andi keluar ke ruang display Rama sudah tidak kelihatan berarti dia sudah pulang Andi melanjutkan keluar hingga ke alaman apotek Sampai di alaman apotek dia langsung menyerocos Enggak bete Cuma heran saja Kalo gak bertindak apa-apa sih Soal pegawai baru apotek cabang gue Yang naksir sama laki lo Lo rela beramantai direbut sama dia Eh Tau gak lo Dia bakal dianggap jadi kepala cabang baru sama laki lo Lena membelalak Astaga Dia lupa soal perempuan itu Emang hubungan mereka gimana? Ya mana gue tahu Lo dong sebagai istrinya beramantai Yang harusnya tahu sepak terjang suami lo itu Dimadu kayak Najla baru nyahok lo Andi mencibir kesal Darah Lena langsung mendidih Dia tidak sebudu Najla Dia gak akan dimadu oleh Bramantia Tidak boleh Lena akan cari tahu soal perempuan itu Siapa dia berani-berani ingin merebut Bramantia Dari seorang Lena Seperti biasa Rama pulang dengan dijemput oleh Barun Erma juga baru pulang dari pengajian Dan sedang membuka gembok di pintu pagar Rama segera turun dari motor Dan menggantikan mamanya mendorong pagar mungil mereka Agar motor ayahnya bisa diparkir di teras mereka yang sempit Baru pulang mah Tanya Rama Ia dari pengajian biasa Ini mama bawa kue-kue Erma menunjukkan dus kue kecil di tangannya Sambil membuka pintu depan dan masuk Rama menatap heran dus itu Sekarang ada konsumsinya mah Iya setelah ibu-ibu kompleks ikut ngaji di taklim Kita sekarang disediain konsumsi Alhamdulillah Mereka sampai di dalam rumah Erma meletakkan dus itu di meja makan dan membukanya Rama mengintip Banyak isinya mah Ini sama sekali belum dimakan Erma menggeleng Sengaja buat bawa pulang Lagian kalau dimakan di sana mama gak konsen dengerin ustazah Gak lengkap catatan mama Rama tersenyum Kapan-kapan Neng mau ikut ngaji ah Mama kayaknya suka banget sama ustazah yang baru ini Ih iya suka banget Itu ibu-ibu kompleks kan juga ikut ngaji Karena suka sama ustazahnya Nanti kalau pas kamu lagi libur Ada jadwalnya ustazah yang ikut ya Ngaji di masjid Rama mengaguk Tapi kemudian dia teringat Tapi mah Gak tau deh Kalau nanti Neng udah pindah kerja di persadak Persadak Erma dan Barun sama-sama kaget Iya Neng dipromosin sama bos besar apotek buat megang cabang baru di persadak Jauh sih Tapi kayaknya gaji Neng bakalan naik dan dia bilang Gaji Neng bisa buat biaya kuliah Barun mengrenyit memandangi anak perempuan satu-satunya Kuliah? Kan kamu mau nikah Neng? Kok malah mikir kuliah? Rama terdiam Erma pun merasakan ketegangan diantara suami dan anaknya Teguh sudah kasih kabar Apa kata ibunya? Barun bertanya lagi untuk memastikan Belum ada kabar bagaimana pendapat ibunya kak Teguh soal pernikahan ya Rama menunduk Barun tampak semakin gusar Melihat itu Erma segera mengalihkan pembicaraan Udah nanti kalau Teguh dateng Kita tanya aja lagi Ini Dicicip dulu Katanya yang bikin lemparannya Bunajla Bunajla itu ibu-ibu komplek yang paling baik Gak sombong Mau berbaur sama mama dan ibu-ibu kampung sini Hayo dicoba Rama pun cuci tangan dan duduk mencicipi panganan yang Erma bawa Barun memilih diam Erma terus saja mengoceh untuk memecah kekakuan diantara suami dan anaknya Tapi Rama tahu betul usaha mamanya takkan sukses Kamu tanya ke Teguh Atau ayah yang tanya sendiri Ujar Barun dengan tegas Lalu berdiri meninggalkan Rama dan Erma Selepas Barun masuk ke hamal Erma segera mengoleh ke Rama Teguh benar-benar belum kasih jawaban Tanya Erma dengan suara berbisik Rama menggeleng Erma terkejut Kamu juga gak nanya? Rama menggeleng lagi Ia tak mungkin mengakui kepada mamanya bahwa ia tak bertanya Karena takut akan jawaban yang mungkin Teguh akan berikan Erma mengelang nafas Sebenarnya Rama terdiam begitu Andai dia tak ingin menjaga perasaan Rama Ingin rasanya dia sendiri yang bertanya langsung kepada ibu Teguh Dulu ibunya Teguh sempat beberapa kali datang ke pengajian Sayang sejak pembukaan pengajian selepas idul Fitri Ia tak pernah muncul lagi Kesalah juga rasanya melihat anak perempuan satu-satunya digantung begitu Kalau saja Rama tidak terlanjur di jatuh cinta setengah mati kepada Teguh Erma lebih suka Rama menikah dengan orang lain Walau tak setiap hari Rama masih berkomunikasi dengan Teguh lewat chat Ia memberitahu Teguh lokasi apotek tempat kerjanya yang baru Teguh sempat bertanya dan heran Kok bisa Rama yang pegawai baru diangkat jabatannya secepat itu? Rama datang Ia juga tak tahu dan masih bertanya-tanya kenapa dia yang dipilih Rama sengaja tidak cerita banyak mengenai hal ini meskipun ingin Karena ia pasti akan bercerita tentang Andi yang menginginkan posisi itu Juga tentang saran Pak Bramante agar ia kuliah Sementara Rama takut Jika ia ingin kuliah Teguh pasti akan mendukung Namun bisa jadi itu berarti akan ada kemungkinan Penundaan pernikahan yang lebih lama Ayah Rama pasti akan sangat kecewa Karenanya Rama mengalihkan pembicaraan dengan mengundang Teguh pada hari pembukaan apotek nanti Karena akan ada diskon spesial Ia tahu Ibu Teguh secara rutin meminum beberapa obat dan suplemen Pasti diskon itu akan sangat membantu Teguh bilang ia akan datang Tapi sebenarnya ia bukan datang untuk diskon itu Ia akan datang untuk bertemu dengan Bramante Teguh ingin mencari tahu tentang Bramante Pemilik jaringan apotek di wilayah tempat tinggalnya dan Rama ini Dan ia mendapati Bramante adalah seorang pria yang masih muda Sudah berkeluarga tapi masih muda Dan Teguh tiba-tiba merasa insecure Ia khawatir penunjukan atas diri Rama Karena Bramante tertarik kepada kekasihnya itu Adik Teguh tahu beberapa hari belakangan ini Rama memang sering berinteraksi dengan Bramante Mereka berdua Bersama Bu Yana yang sesekali datang ke cabang bersada Mempersiapkan segala sesuatunya di japang baru itu Tapi Bu Yana tak pernah berlama-lama di sana Karena faktor kesehatan Sehingga kerap hanya Bramante dan Rama yang tinggal hingga sore Rama semakin kagum dengan tanggung jawab dan ketelitian bos besarnya itu Tak heran jaringan apoteknya bisa semakin waju Pada hari yang Bramante pun sudah siap sejak pagi Promosi telah disebar Ramai yakin Apotek akan sangat ramai karena mereka memberikan diskon yang tidak sedikit Beberapa rekanan Bramante juga datang Karena akan diadakan acara penguntitan pita Namun Bramante sempat menjelaskan kepada Bu Yana Bahwa ia tak bisa berlama-lama Karena anak perempuannya sedang sakit Jika Najla menelpon dan memintanya pulang Bu Yana harus stand by di sana Rama mengernyit Nama istri Bramante Najla Mirip dengan nama ibu-ibu teman pengajian mama dari komplek Mungkin hanya mirip Rama tak terlalu memusingkannya Apalagi ia harus melayani seorang pelanggan yang baru datang Dan bertanya panjang lebar Tentang sejenis obat Sekitar jam 10 pagi Acara pengguntingan pita dimulai Beberapa relasi apotek juga hadir di sana Bramante memperkenalkan Rama kepada mereka Bahkan Ada seorang wartawan tablet kesehatan yang hadir dan mewawancarai Bramante Lagi-lagi Bramante memperkenalkan Rama Terima kasih pak Saya dikenalkan kepada relasi bapak dan wartawan tadi Ujar Rama setelah mereka pergi Harus dong Jadi besok-besok kalau ada masalah Kamu bisa langsung ketak mereka Kalau Bu Yana Mereka kan memang sudah kenal Bramante tersenyum bijak Rama turut tersenyum Setelah itu Rama kembali disibukan dengan pelanggan yang datang Dengan bertanya ini itu Namun saat Rama selesai melayani Bramante tampak sudah tak ada di sana Bu Yana mengambil Rama dan memberitahu Pak Bramante sudah pulang Mau bawa anaknya ke dokter Dia minta maaf Tidak sempat pamitan ke kamu Rama tersenyum Tidak apa-apa Bu Saya tahu pak Bramante pasti pulang karena mau urus anaknya Tadi saya tak sengaja dengar waktu pak Bramante cerita Kalau anaknya lagi sakit Ketika itu Jam menunjukkan pukul 12 siang Rama melihat ke pintu masuk Teguh bilang Ia akan datang sekitar jam makan siang Tapi belum ada Mungkin masih di jalan pikir Rama Rama pun merapikan display obat-obatan karena kebetulan tak ada pelanggan yang datang Saat sedang menunduk memasukkan beberapa obat ke rak bawah Terdengar pintu dibuka Rama segera menoleh Menyangka yang datang adalah teguh Tapi yang masuk ternyata adalah seorang perempuan cantik dengan pakaian tas dan perhiasan yang mewah Dan dengan tergopo Bu Yana segera mengambil perempuan itu Bu Lena Kok gak bilang-bilang mau datang? Bu Lena Rama seperti pernah mendengar nama itu disebut Kali siapa ya? Andi Lena melangkah dengan angkuh Melihat sekeliling Mas Bramana? Tanyanya Baru aja pulang tadi Ica sakit Mau dibawa ke dokter? Bu Yana menjelaskan dengan nada seperti ketakutan Lena tampak kesal Gimana sih? Saya disuruh kesini malah dia pergi Lalu Lena menoleh ke Rama Rama merasa tak nyaman Tapi ia tersenyum dan mengaguk sopan Siang Bu Bu Yana memperkenalkan Rama kepada Lena Rama Ini Bu Lena Istri Pak Bram Rama terhenyak Istri Pak Bram? Bukannya Najla Melihat ekspresi bingung Rama Bu Yana panik Ia tak tahu bagaimana menjelaskan bahwa Lena ini istri kedua bos besar mereka Rama semakin tak nyaman dan terus bertanya-tanya dalam hati Saat Lena dengan sinis melatapnya Oh jadi ini yang namanya Rama Pegawai baru yang tiba-tiba naik jabatan Bu Yana tampak mundur selangkah Rama bergeming di tempatnya Nada suara Lena terdengar tak nyaman dan penuh tuduhan di telinganya Tapi Rama tak mau membiarkan Lena berpikir ia menguasai suasana Rama berusaha tersenyum Seakan memberi jawaban ia pada dua pertanyaan Lena Ketika itu Tanpa ada yang menyadari Teguh masuk ke dalam apotik Bersama dengan Lena yang maju mendekati Rama Kalau kamu pikir kamu bisa merebut Bram dari saya Kamu salah Lena menatap Rama sinis Kamu harus sadar Bahwa kamu sedang menabuh kenderang perang Rama Lalu ia menjauh diri Rama dan mengambil Bu Yana Karena Mas Bram gak ada Saya pulang aja Bu Tanpa menunggu respon Bu Yana Dengan langkah angkunya Lena melenggang keluar Sementara itu kaki Rama seakan tersemen ke lantai Tak dapat bergerak Dan ia baru menyadari di hadapannya ada Teguh Bu Yana yang tak mengetahui siapa Teguh tak menggubrisnya Ia segera mengambil Rama dengan raut sangat khawatir Rama Ada apa kamu dengan Pak Bram Sampai bulan yang bilang begitu Tatapan Teguh terpaku pada Rama Seakan mengajukan pertanyaan yang sama Rama tak memudulikan semua itu Ia menjawab pertanyaan Bu Yana Dengan pertanyaan yang sejak tadi mengusiknya Siapa dia sebenarnya Bu Kan saya sudah perkenalkan kamu tadi Dia istri Pak Bramantia Bukannya istri Pak Bramantia bernama Najla Boleh nah istri keduanya Oh sekarang jelas bagi Rama Posisi perempuan aku itu Namun ia masih tak paham Mengapa ia dituduh sedang menabuh genderang perang Teguh masih terdiam disana Pikirannya juga berkecamuk hebat Ia sangat ingin mengetahui jawaban pertanyaan yang dilontarkan Oleh perempuan yang sedang berdiri di dekat Rama Ada apa antara perempuan yang ia cintai dengan Pak Bramantia Sehingga istri keduanya tampak begitu marah Rama Hanya terdiam sesaat dan kemudian tersentak Teringat takkan keberadaan Teguh Teguh pasti mendengar ucapan Lena Rama menoleh ke arah Teguh Kak Teguh Bu Yana menoleh Teguh maju mendekat Kenalkan Bu Ini Kak Teguh Ini Bu Yana Kepala apotek disini Rama memperkenalkan mereka Teguh mengangguk sopan Saya Teguh Calon suami Rama Rama sempat terbelalak mendengar ucapan Teguh Teguh menoleh ke arah Rama dan tersenyum Senyum penuh arti Bu Saya boleh pinjam Rama sebentar Ada yang perlu saya bicarakan dengan Rama Tapi Kak Ini lagi sibuk banget Hanya ada aku Bu Yana Dan satu staff di belakang yang lagi istirahat Rama buru-buru menolak Merasa tak enak jika harus meninggalkan Bu Yana dan Uli Staff apotek yang baru lulusan SMK itu Gak apa-apa Rama Saya bisa tangani Kamu ikut Teguh dulu aja Bu Yana menetap Rama penuh makna Bu Yana paham Teguh pasti ingin menanyakan soal ucapan Lena tadi Ia saja terkejut apalagi calon suami Rama Yuk Rama Sebentar aja kok Teguh berjalan lebih dulu keluar dari apotek Rama terpaksa mengikuti Di depan apotek Teguh menunjuk ke sebuah kafe kecil di seberang Kita kesana saja ya Rama diam Apakah ia punya pilihan Rama sadar betul Teguh ingin membahas soal ucapan Lena Di dalam kafe Rama duduk sementara Teguh memesan dua minuman untuk mereka Teguh duduk di hadapan Rama Menatap Rama yang terus menunduk Rama menunggu Teguh mengajukan pertanyaan Rama Kenapa istri bos kamu bilang kamu mau meruput suaminya Nah kan Rama mengelan hafas Aku juga gak tau kak Tiba-tiba saja dia datang dan ngomong kayak gitu Aku juga bingung Teguh terdiam sesaat Seperti berfikir Rama juga memilih diam Apakah karena dia mengira Ada sesuatu di antara kamu dan bos kamu Seperti pertanyaan Bu Yana tadi Dia juga bertanya ada apa di antara kamu dan bos kamu Iya kan Mata Rama sodak berkaca-kaca Ucapan Teguh tidak semata mengandung pertanyaan Tapi seperti pernyataan dan tuduhan Menurut kak Teguh Sendiri Ada apa antara aku dan pak Bram Rama balik bertanya Teguh menyesap minumannya hingga setengah Ia ingin meninginkan kepalanya dengan es kopi yang lebih banyak es daripada airnya Lalu ia menatap Rama Hati kecil ku mengatakan Tidak ada hubungan apapun antara kamu dan pak Bramantia Tapi harus ada penjelasan atas ucapan istrinya tadi Rama berdiri Kalau begitu Kata ku tanya saja langsung ke Bulena Hanya dia yang tahu Kenapa dia bilang begitu tadi Maafkah aku lagi sibuk Assalamualaikum Rama bergegas pergi dari sana Meninggalkan segelas minuman yang tak ia sentuh sejak tadi Diam-diam air matanya menetes Sembar ia membuka pintu kafe Dan setengah berlari menuju apotek Setelah sepuluh tahun bersama Ini pertikaian pertamanya dengan teguh Rama sedih bukan kepala Saat memasuki apotek Ia lihat Bu Yana dan Uli sedang menangani dua pelanggan Merasa mereka berdua cukup di depan sana Rama masuk ke ruang belakang dan masuk ke ruang loker Mengunci diri di sana dan menangis Ia bukan menangisi ucapan Lena yang tak beralasan Tapi ia menangisi pertanyaan bernada tuduhan dari lelaki Yang telah mengisih hatinya selama sepuluh tahun ini Lena menyetir mobil sambil terus mencoba menelpon Najla Ia kesal Karena Najla tak juga mengangkat telponnya sejak tadi Lena sudah tak sabar ingin mengadukan soal Rama Pegawai yang mau merebut beramantia darinya Bukan Dari mereka berdua Lena harus memastikan Najla tahu bahwa bukan hanya posisi Lena yang terancam Tapi juga posisi Najla Lena yakin Najla menerima dirinya sebagai istri kedua beramantia Karena Najla mengenalnya sebagai tetangga yang baik Tapi Rama Pegawai rendahan yang sepertinya berasal dari kalangan bawah Berdasarkan penilikan Lena Akan pakaian yang dikenakan Rama Yang pasti akan berusaha keras menggait beramantia Demi meningkatkan level hidupnya Lena tak akan sudi dimadu dengan perempuan rendahan seperti itu Akhirnya Lena menelpon beramantia Dan diangkat Halo Sapa beramantia dengan dingin Ia sedang duduk sambil menatap Najla yang mengantar Ica Menimbang di nurse station Mas lagi dimana? Di rumah sakit Ica kurang sehat Kenapa? Mas Aku mau ngomong bentar soal Rama Rama? Beramantia sondak berdiri heran Kamu kenal Rama? Pegawai aku Kenal Lena mengalah nafas Mas kenapa sih? Malah dia yang diangkat jadi kepala cabang bersada Dia bisa apa? Lebih baik kamu angkat handi Beramantia menegus kesal Kamu gak ngerti apa-apa soal bisnis aku Jadi jangan pernah aku campur Tampak Ica selesai ditimbang Beramantia buru-buru mengakhiri sambungan telepon Udah dulu ya Lena terkejut Ish Main matiin aja Sambil menjibir sadis Lena mengancam beramantia Lihat saja mas Najla akan bikin Kamu memencet Rama Dalam waktu kurang dari 10-4 jam Najla yang lagi stres mikirin anaknya yang sakit Pasti akan mudah aku komporin supaya memenji Rama Sepanjang waktu bekerjanya Teguh tak tenang Ia tak pernah membuat Rama menangis seperti tadi Tapi wajar dong Ia cemburu atau bahkan curiga Tak ada asap jika tak ada api Walau begitu Teguh merasa sangat bersalah Ia pun memutuskan untuk ke rumah Rama Saat tiba disana tampak Rama baru pulang Dengan dijemput oleh Barun Rama terkejut melihat Teguh disana Barun yang tidak tahu ada peristiwa yang sempat terjadi diantara Rama dan Teguh Sangat senang melihat Teguh datang dan menyambutnya dengan suka cita Teguh sudah lama ayah tunggu-tunggu kamu main kesini Ayah pikir sejak waktu itu kamu Ke apotek Rama kamu main kesini besoknya Teguh meringis Iya ayah baru sempat Ayo masuk Rama masuk lebih dulu Teguh mengikuti di belakang Barun Hatinya takaruan Tampaknya Rama sangat kecewa dengan pertanyaan Teguh tadi siang Perempuan yang santia cintai itu tak mengucapkan sepatah kata pun kepadanya Belum lagi ia harus menghadapi Barun Pasti calon mertuanya itu akan menanyakan soal rencana pernikahannya dengan Rama Seperti biasa Teguh duduk di ruang tamu Barun menemani dia sementara Rama Masuk untuk mandi Barun masih belum menyadari ada keanehan diantara anak perempuannya dan Teguh Gimana kerjaan gur? Tanya Barun basah-basi Gak terganggu sama kuliamu Teguh tersenyum Alhamdulillah Enggak ayah Atasan saya di kantor mendukung kuliah saya Makanya saya dikasih keleluasaan untuk belajar Atau jika ada urusan kampus Saya bisa izin Alhamdulillah Erman muncul membawakan minuman Ibu apa kabar Gu? Sebenarnya Erman juga hanya basah-basi Tapi tak terasa Keringat mengucur dari pelipis Teguh Ibunya adalah alasan dia tak berani ke rumah ini Dan akhirnya keluar juga pertanyaan itu dari bibir Barun Apa pendapat ibumu soal rencana pernikahanmu dengan Rama? Teguh tak dapat menjawab Lidahnya kelu Dari dalam kamarnya Rama Yang memang mandi dengan cepat agar bisa menemui Teguh Walau ia sedang kesal kepada Teguh Rama merasa kasihan juga Karena pasti akan dicecar ayah soal pernikahan Rama terkesiap mendengar pertanyaan ayah Rama pikir ayahnya masih akan berbasah-basi lebih lama Ia tak menyangka pertanyaan itu sudah dilontarkan ayahnya Sebelum ia hadir di antara mereka Rama buru-buru mengambil Teguh dan duduk di sebelahnya Apapun yang terjadi Ia harus membantu Teguh mengarib ayah dan mama Barun mengernyit Kok Neng duduknya di situ? Ia tak nyaman Rama duduk bersebelahan dengan Teguh Yang juga mau dengar jawaban kata Teguh ya Rama berdali Ia melirik ke arah Teguh Mereka saling tetap sejenak Teguh segera menyadari Rama sudah tidak kesal lagi kepadanya Rama berada di pihaknya Teguh lega senyumnya terkembang Barun sengaja berdehem Untuk mengalihkan perhatian dua sejoli di hadapannya Jadi apa pendapat ibu kamu soal rencana pernikahan kalian? Dengan mantap Teguh menjawab Ibu setuju ya Rama terkejut Ia tak menyangka ibu Teguh setuju Kalau setuju kenapa Teguh butuh waktu lama untuk memberitahu dirinya? Tanya Barun juga sepermikiran Kalau ibu kamu setuju sejak awal Kok kamu gak kasih kabar ku? Kami disini menunggu-nunggu loh Maaf ayah kemarin-kemarin belum ada waktunya Saya sibuk di kantor dan di kampus Barun tampaknya percaya Erma juga tersenyum lega Tapi Rama merasakan ada keanehan Belum sempat ia mempertanyakan lebih lanjut Barun sudah menembak Teguh Kapan ibu akan kesini untuk lamaran? Teguh terdiam sejenak Terlihat seperti agak kebingungan akan menjawab apa Rama kini yakin Teguh tidak jujur Begini ayah Saya tanyakan dulu ke ibu saya ya Yaudah tapi jangan lama-lama ya Pinta Erma Kalau bisa pernikahan kalian dilaksanakan sebelum idul Adha Teguh menelan ludah Terkejut Otaknya segera menghitung Satu setengah bulan lagi sudah idul Adha Artinya pernikahan harus dilaksanakan dalam waktu sebulan dari sekarang Teguh merasakan tata pantap bercara Rama Tapi ia tak boleh goya Ia tak ingin kehilangan Rama Sepuluh tahun yang menjaga Rama Tak pernah menyentuhnya Selalu menghargainya sebagai perempuan yang sangat dia cintai Ia ingin memiliki Rama seutuhnya Takannya izinkan laki-laki manapun mendampingi Rama Bahkan sebatas tuduhan sekalipun Karenanya Ia marah sekali mendengar ucapan istri bos Rama tadi siang Ia tak terima Setelah berbahasa-bahasi sesaat dengan Barun dan Irma Teguh pamit Rama mengantar keluar rumah Bahkan Rama secara khusus meminta izin kepada Barun Untuk mengantar Teguh ke depan Untung saja kali ini Barun mengizinkan Rama perlu bicara berdua saja dengan Teguh Dalam perjalanan menuju ujungkan Teguh mendorong motornya Rama melangkah di sebelahnya Teguh meminta maaf Aku tadi gak bermaksud menuduh kamu Rama Rama mengelar nafas Iya aku udah maafin kok Tapi soal barusan Memangnya ibu benar-benar sudah setuju Kalau kita menikah dalam waktu dekat Teguh dilema Haruskah ia jujur kepada Rama Tapi kalau ia katakan yang sebenarnya Bahwa ibu masih menginginkan Teguh selesai kuliah S1 dulu Rama akan sangat marah dan kecewa Karena tadi ayah dan mamanya Teguh bohongi Kak, jawab Rama menugur tegas Sabar dong aku ngos-ngosah nih dorong motor Rama menoleh Memang Teguh tampak terenganga Rama jadi merasa iba Di ujungkan Teguh berhenti dan memasang standar motornya Kini ia dan Rama berada padapan Dengan motor Teguh di antara mereka Kita akan menikah sebelum itu Aku janji Teguh mengucapkan kalimatnya dengan tegas Soal ibu Teguh memotong Soal ibu itu urusanku Ibu akan meresui kita Aku janji juga soal itu Rama mencari keraguan di mata Teguh Dan kali ini ia tak menemukannya Oke Aku pegang kata-kata Teguh Tolong jangan ingkar janji Atau selamanya aku gak akan percaya lagi sama ke Teguh Teguh mengangguk penuh keyakinan Di hadapan Rama Padahal hatinya tak karuan Ia telah berbohong Berbohong parah Hatinya tahu ibu tak akan setuju dengan sangat Menentang rencana ini Ia bersifar dalam hening Memohon ampun dari sang maha kuasa atas kebohongannya Ia tak suka berbohong seperti ini Terlebih kepada Rama yang sangat ia sayangi Najla Baru saja menidurkan Ica Demamnya sudah turun Tapi ia masih beberapa kali terbatuk-batuk Tubuh Najla sakit semua Ia selalu begitu Setiap kali anaknya sakit Ia merasakan sakit yang serupa Ia keluar kamar membiarkan pintu kamar Ica tetap terbuka Tampak beramantia tertidur di sofa Najla baru saja hendak mengambil suaminya saat ponselnya bergetar Najla buru-buru cek ponselnya dari Lena Najla mengelola nafas Mau apa lagi madunnya yang satu ini Assalamualaikum Sahabat Najla Waalaikumsalam Lena menjawab sekenanya sambil duduk di sofa di depan televisi Lalu merapikan airponnya Kak Udah tau mas beram deket sama pegawainya Astagfirullahaladzim Najla terkejut dan refleks menoleh keberamantia yang masih terpejam Lalu buru-buru ke halaman belakang dan menutup pintu aksesnya yang terbuat dari kaca Kamu ngomong apa sih Lena Nah Nggak percaya kan Aku aja kaget Lalu dengan sok melas Lena berbicara dengan nada yang mengibahkan Kak Aku tau mas Pram menikahi aku dengan alasan mau membantu aku Karena kak Najla yang menyuruh ya kan Najla terdiam Karena hati kecilnya tahan tentinya menyesali kebodohannya itu Kak Perempuan ini baru saja sebentar kerja di apotek mas Pram Sekarang sudah disuruh pegang cabang baru Bayangkan kak Dia hanya lulusan SMK Lain ya kalau dia lulusan S1 Farmasi Masuk akal Ini hanya SMK Pasti ada apa-apanya di antara mereka Kamu jangan menuduh mas Pram sembarangan Lena Suami kita itu bukan laki-laki yang genit Najla membela beramantia yang ia kenal betul luar dalam Tapi kalau dipepet terus mana tahan kak Tukas Lena Najla terdiam dan membatin Ya seperti dulu kamu memepet suamiku Kak Tolong urus ini Mas Pram gak akan mau dengerin aku Kalau kak Najla yang ngomong Dia pasti mau nurut Suruh pecah cewek itu kak Aku gak mau mas Pram mengambil istri ketiga Aku hanya mau berbagi mas Pram dengan kak Najla Najla mengalah nafas Tentu ya kamu percaya begitu saja ucapan Lena Ia akan menyelidiki sendiri siapa perempuan yang Lena maksud Kok diam aja kak Lena di ujung sana protes Iya iya nanti aku cek Namanya Rahma Buyana akrab sama dia Kakak gak usah tanya-tanya Buyana Pasti dia akan bila perempuan itu Sepertinya mereka bersekongkol Lena berdiri Mematikan televisi dengan remote di tangannya Pokoknya cewek itu harus geraknya Kalau kak Najla gak mau rumah tangga kita berantakan Lena mematikan sambungan telepon Najla terduduk di kursi kotak Di teras belakang rumahnya Lena pasti sudah tahu dari mas Pram Ica sedang sakit Kenapa dia masih juga mengganggu Dengan pembicaraan konyol barusan Najla mengelan nafas dalam Ketika itu Praminta membuka pintu kaca Di belakang Najla Kamu bisa teleponan sama siapa Najla menggeleng Enggak bukan siapa-siapa Hanya ibu dari teman sekelas Ica Yang tanya kabar Ica gimana Karena tadi siang Dia lihat Ica lemas dan demam Oh Icanya mana Aku ketiduran barusan Najla menekati Pramantia Udah tidur di kamarnya Pramantia menganggup dan tersenyum lega Lalu melangkah menuju kamar Ica Dan mengintip ke dalamnya Najla berdiri di belakangnya Mereka memandangi wajah Ica Yang tertidur lelap Tangan Pramantia melingkar Di bawah Najla Najla pun menyadarkan Kepalanya pada lengan Pramantia Najla sengaja Tak memberitahu Pramantia Soal aduan Lena barusan Ia tahu Apapun yang dari Lena Hanya akan merusak kedamaiannya Dengan Pramantia Ia tak akan mengisikan lagi Lena mengacaukan hidupnya Untuk sekian kalinya Tidak akan Pesan dari Lena Bertubi-tubi masuk ke ponsel Najla selama dua hari ini Lelah sekali mengharbi perempuan ini Karena Ica sudah sembuh Najla pun memutuskan Akan mendatangi apotek cabang bersada Mau tak mau Jika memang ada sesuatu Antara mas Pramantia dan perempuan itu Najla harus tahu siapa dia Kalau memang perempuan itu Seperti yang Lena gambarkan Genit Mepat mas Pramantia terus Panik merayu mas Pramantia Maka Najla harus menghentikan hubungan mereka Bukan apa-apa Satu perempuan seperti Lena dalam hidupnya Sudah cukup Walau sebenarnya hati kecil Najla tak percaya Mas Pramantia bisa dekat dengan perempuan lain Suaminya itu saja sudah berkali-kali Mendiskusikan dengan Najla Kemungkinan menceraikan Lena Bahkan secara tersirat Mas Pramantia sempat mengindikasikan Bahwa ia Hampir tak pernah menyentuh Lena Satu-satunya alasan mas Pramantia Masih bertahan dengan Lena Adalah karena Fadil Najla menuju alasan mas Pram Karena ia tak tega Jika anak kecil itu Harus kembali kehilangan sosok seorang bapak Dalam hidupnya Selepas mengantar Ica dan Nabil sekolah Najla mengarahkan kendaraan ke arah persadar Di jalan ia mempersiapkan diri Untuk menghadapi perumahan itu Berdoa dalam hati Agar semua tuduhan Lena salah Dan saat memasuki apotek Yang beraroma khas itu Najla disambut seseorang perempuan Yang sangat manis Selamat pagi Ibu Ada yang bisa dibantu? Najla membalas senyumannya Saya mau cari vitamin untuk anak-anak Perempuan itu Rahma Dengan sigap mengarahkan Najla Gerak vitamin dan menjual vitamin Yang cocok untuk anak-anak Ini ibu Vitamin berbentuk sirup yang rasanya enak Jadi anak-anak minum tanpa harus dibaksa Anaknya usia berapa ibu? Najla menerima vitamin yang disarankan Usia TK dan SD Oh cocok kalau begitu vitamin ini ibu Oke saya mau yang ini Najla menyerahkan vitamin itu Sambil melirik ke nama yang tertera di badge pada jas putih Yang Rahma kenakan Jadi ini perempuan yang lainnya maksud Najla memerhatikan dengannya seksama Tidak terkesan genit Bahkan sangat sopan dan santun Jilpep yang ia kenakan juga cukup syari Menyadari dirinya sedang diperhatikan Rahma mengangkat wajah dan menatap Najla Ada lagi yang bisa saya bantu bu? Bersama dengan itu Bu Yana keluar dari ruang belakang apotek Dan terkesiap melihat Najla disana Bu Najla Sudah lama Najla tersenyum Barukah bu Yana? Kenapa gak bilang mau kesini? Bu Najla cari apa? Tadi pas sekalian lewat Mau cari vitamin buat Ica dan Nabil Oh iya kata pak Bram Ica sakit Sekarang gimana keadaan Ica? Bu Yana tampak sangat prihatin Ica sudah sembuh bu Ini saya bisa antar ke sekolah Rahma memerhatikan mereka Otaknya menyimpulkan wanita cantik Dan bersahaja ini adalah istri pak Bramantia Istri pertama pak Bramantia Melihatnya membuat hati Rahma teduh Berbeda sekali dengan bulena Istri kedua pak Bramantia yang menuduh sekenanya Bu Yana menolek ke Rahma Rahma kenalin Ini istri pak Bramantia Bu Najla Rahma segera dengan sopan menyelami Najla Dalam hati Rahma berbisik Ini baru perempuan yang pas untuk menjadi istri pak Bramantia Mereka mengobrol sejenak Lalu ada pelanggan lain datang Rahma permisi untuk melayani sang pelanggan Sambil mengobrol dengan bu Yana Najla memerhatikan Rahma Najla sangat terkesan dengan kesantunan Rahma Dalam menyelayani pelanggan Yang datang adalah seorang pria berusaha sekitar 60an tahun Tampak berada dan masih dendi Tapi tak sedikit pun Rahma terlihat genit atau caper dengan lelaki itu Rahma sangat berkelas Berbanding berbalik dengan gambaran Lena tentang dirinya Najla yakin ada sesuatu yang membuat Lena mencurigai Rahma Tapi apa? Pengaruh dari siapa? Nantilah biar ia selidiki lagi Setelah bu Yana menyiapkan vitamin yang tadi Rahma tawarkan Najla pamit kepada bu Yana dan melambikan tangan bersahabat ke arah Rahma Rahma menyambutnya dengan nanggukan sopan Tak berapa lama pelanggan pria itu tadi juga selesai berbelanja dan keluar dari apotek Tinggal Rahma dan bu Yana di ruangan itu Bu Yana menoleh ke arah Rahma Aku lihat bu Najla memerhatikan kamu Rahma tersenyum Iya bu, saya juga merasakan Pasti bu Lena ngadu yang gak-enggak ke bu Najla Tapi kamu tenang saja Kamu lihat sendiri tadi bagaimana bu Najla Kamu gak usah khawatir Apalagi nanti kalau kamu sudah menikah Pasti bu Lena gak punya alasan lagi untuk mengganggu kamu Iya bu, semoga ya Rahma mengganggu Lalu Rahma pun teringat ucapan Teguh semalam Bagaimana kabar calon suaminya itu Bisa kaya membujuk ibunya Rahma sangsi tapi ya tak ingin berpikir buruk Hanya berharap Teguh tak akan mengikari janji yang ia ucapkan di hadapan ayah semalam Di kantor Teguh tak tenang Semalam yang sempat menyinggung soal pernikahan dengan ibunya Tuti Tapi respon Tuti sangat ramah negatif Udah lagu, putusin aja si Rama Ngapain sih lama-lama dengan satu perempuan aja Kamu harus tahu Di luar sana ada banyak perempuan yang jauh lebih cantik dari Rama Tapi bu Tuti segera memotong Ibu malah kasihin sama Rama Kalau dia harus menunggu kamu lama-lama gu Usia Rama sudah cocok untuk menikah Terlambat sedikit lagi saja dia di perawan tua itu Kamu jangan egois mau sama dia Padahal kemampuan belum ada Teguh menyadari Ucapan ibunya udah benarnya Namun ia justru merasa egois jika melepaskan Rama Apalagi ia juga sangat mencintai Rama Tiba-tiba masuk pesan dari Rama Gimana kak? Ibu setuju gak? Gak ada masalah kan? Teguh terdiam sejenak Lalu menjawab dengan keyakinan penuh Gak ada masalah Ibu setuju Tapi gak usah pakai acara lamaran ya Nanti aja sekalian di hari pernikahan ibu datang Soalnya kan udah memet banget Kita bikin simpel aja Malam nanti aku ke rumah Kita tetapkan tanggal Besok kita urus pendaftaran ke KUA Di apotek Rama terkesiap saat membaca jawaban Teguh Sungguh kah ini? Akhirnya ia akan menikah dengan Teguh? Rama tersenyum bahagia Ia juga setuju dengan Teguh Dibuat simpel saja urusan ini Gak perlu proses ini itu Nanti ibu Teguh malah mundur Rama segera menyampaikan berita bahagia ini kepada Barun dan Erma Ia melipir ke ruang loker saat jam makan siang Menghubungi Erma Erma menerima telepon dari Rama Mah Ibunya Kak Teguh sudah setuju Nanti malam Kak Teguh akan datang ke rumah kita Kita tentukan tanggal pernikahannya kapan mah Erma sontak bahagia Alhamdulillah Ibu gak nyangka si tuti itu akhirnya setuju juga Ibu pikir dia akan suruh Teguh putusin kamu neng Makanya mah jang susun dulu Yaudah ya mah Neng mau sholat dulu Cuma mau kasih kabar ini Iya Nanti ayah pulang Mama kasih tau Ayah pasti seneng Rama tersenyum Lalu mereka memutus sambungan telepon Ada haru di hati Rama Ia bahagia Rama tak tau di kantornya Teguh justru sebaliknya Kekasihnya itu sedang beristighfar Memohon maaf kepada ibunya dalam hati Karena ia akan mempersiapkan pernikahan ini dengan diam-diam Rencananya sehari sebelum tanggal yang ditentukan kelak Barulah ia akan memberitahu ibunya Ia yakin jika hari itu tiba Ibunya tak punya lain selain menyetujui pernikahan anak sematawayangnya Dengan sang kekasih tercinta Darlah untuk saat ini pernikahan ini menjadi rahasia yang akan ia simpan Dari perempuan yang telah melahirkannya itu Di sisi lain Lena Sudah tak sabar lagi menunggu jawaban dari Najla Karena sejak tadi siap Najla tak membuka pesan darinya Tak menjawab teleponnya Emosi Lena sudah sampai dibunuh pun Sesampainya di rumah Najla Istri pertama Bram sang ratu di hati suami mereka Lena buru-buru masuk Ia yakin Najla sudah di rumah Mobilnya terparkir di depan pagar Lena melangkah lebar dan tegap Menggambarkan ketidaksabaran Kekesalan Dan kesiapannya mengherdik Najla Jika perempuan itu belum juga berbuat apapun Untuk menyelamatkan pernikahan mereka Di dalam rumah tampak Najla sedang menyopi Ica makan Lena tak ingin melihat seperti ibu tiri yang kejam Ia tersenyum lebar sambil menyapa Rama Assalamualaikum Wah Ica sama Nabil lagi makan ya Makan apa tante minta dong Gak boleh Ica berseru lantang Gadis kecil itu memang tak pernah menyukai Lena Sejak pertama kali diperkenalkan sebagai ibu keduanya oleh Najla Salah satu yang membuat Najla kecewa Karena alasan ia menginginkan Bra memiliki istri lagi Adalah agar menjadi ibu bagi anak-anaknya Andai ajalnya tiba Dan Lena Bukan ibu ideal buat Ica dan Nabil Bahkan buat anak kandungnya sendiri Fadil pun tidak Tapi Najla selalu mengutamakan tata krama saat mendidik anak-anaknya Ica Gak boleh gitu Tante Lena hanya bercanda kok Iya Cah sorry ya Iya Tante pinjam muda ya sebentar Lena menggandeng Najla dengan soal kerapnya Yuk kak bentar aja Ia menarik Najla ke halaman belakang Dan menutup pintu geser kaca pembatasnya Ada apa sih Len Najla duduk di bangku teras belakang Soal cewek itu Aku sudah ketemu dia Lena terkejut dan tampak bersemangat Terus terus Udah kakak omelin dia Najla menggeleng Dia perempuan baik-baik Dia bukan tipe yang gak punya harga diri dan berniat merebut mas Pram Lena mengang emosi Kak Kakak tuh Pasti sudah dipenotis sama dia Jelas-jelas dia ngincar mas Pram Najla terlalu lelah untuk mendebat Ia memilih untuk diam Harusnya kakak langsung pecat aja dia Lena masih ngomel dan mengebu-gebu Dan tanpa mereka sadari Terdengar suara dari pintu geser yang telah setengah terbuka Pecat siapa? Mereka menoleh Pramante berdiri di abang pintu Dan tampak gusar Ia segera menutup pintu di belakangnya Menatap kedua istrinya dengan pandangan menanti penjelasan Najla menoleh ke Lena Lena kesal Merasa dipojokkan oleh pasangan suami istri sok suci itu di depannya Bukan siapa-siapa Lena menjawab sambil lalu Ia takut juga jika Pramante marah kepadanya Andai tahu apa yang ia tuntut dari Najla Lena Jawab Pramante tampaknya tak membiarkan Lena lolos begitu saja dengan ucapannya Cewek yang megang apotik cabang bersada Lena menjawab sambil merata Pramante tajam Buktikan kepada kami Aku dan kak Najla Dia bukan siapa-siapa dengan memecatnya Rama maksud kamu Pramante membelalak terkejut Lena mengangguk Pramante menoleh ke Najla Najla menunduk tak berani menatap suaminya Dia bukan siapa-siapa buat aku Ujar Pramante dengan dingin Nah kan mas Ngaku kan Lena langsung mengujam Pramante dengan pekeknya Jaga suara kamu Lena Anak-anak aku gak bisa mendengar teriakan di rumah ini Pramante segera menegur istri kedua yang tak dicintainya itu Rama penting dan istimewa buat perusahaan aku Karena dia cerdas Dia punya kemampuan mengelola apotik Dan aku gak akan memecat dia Sampai kapanpun Wajah Lena memerah marah Sampai kapanpun Nikahin aja mas kalian Kesini sahnya semakin menjadi Pramante tersenyum dan sebelah bibir naik ke atas Kali itu mau kamu? Oke Lena tak bisa berkata-kata lagi Ia memandangi Pramante dengan dada naik turun akibat emosi Najla menatap Pramante tak percaya Benarkah suaminya ingin menambah istri lagi? Lena akhirnya mengumpulkan seginap jiwanya mendekati wajah Pram Dan berkata liri Aku gak akan sudi mas menikah lagi Lihat aja kalau mas berani Lalu dengan penuh amarah Ia pergi meninggalkan halaman belakang rumah Pramante dan Najla Sementara itu Pasangan suami istri yang kini tinggal berdua saja sering pandang Pramante pun duduk di sebelah Najla Perempuan itu ular Najla Najla terkejut Rama Bukan Lena Oh Najla lega Bukan Rama yang Pramante maksud Karena ia ingin mengatakan apa yang memenuhi benaknya sejak bertemu dengan Rama tadi Mas Ya Kalau memang mas Bramau menikah lagi Aku serik banget sama perempuan kaya Rama Pramante menggeleng-geleng tak percaya Ia menangkup pajak Najla dengan kedua tangannya Shhh sayang Dengar ya Aku gak mau nikah lagi Sejak awal pernikahan kita Gak ada sedikitpun keinginanku untuk poligami Gak ada Lalu Pramante melepaskan tangannya dan mengelah nafas Menikah lain aja bikin kepalaku pusing gak kelar-kelar Tapi mas Rama berbeda Aku yakin aku akan coba selidiki latar belakangnya Pramante kembali menggeleng-geleng Ia tampak sedikit kesal Ia mengelah nafas dan berdiri Terserah kamu ajalah Lalu Pramante masuk ke dalam rumah Dan meninggalkan Najla sendiri di teras belakang Najla termenung Ia pun tak yakin Apakah menambah seorang istri lagi Merupakan keputusan yang baik Tapi ia yakin Rama tidak sama dengan Lena Kali ini ia tak akan melakukan kesalahan yang sama dengan sebelumnya Ia akan menyelidiki Rama latar belakangnya Bibit bebet bobotnya Mungkin Lena tidak akan bisa menerima Tapi so what Tak semua harus sesuai keinginan Lena Dan sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam menyampaian cerita Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya And bye bye